Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman orang Indonesia pada kesempatan ini saya akan menunjukkan beberapa bibit porang itu ada tiga bibit porang yang bisa dibudidaya dari ketiga jenis bibit porang adalah dari biji bunga dari umbi dan dari kata untuk informasi harga bibit di bulan Oktober ini bulan 10 2020 untuk bibit porang sudah melonjak tinggi artinya sudah mahal dibanding bulan-bulan yang lalu karena di bulan ini sudah mendekati musim tanam dan umbi juga sudah mengeluarkan tunas ini tanda musim tanam sudah tiba kata pun sudah mengeluarkan tunas jadi solusi untuk teman-teman pemula jika ingin budidaya porang dengan modal minim saya sarankan untuk beli bibit bunga yang sekilo isinya sudah banyak ataupun kata kata yang kecil ini juga sudah satu kilo sudah banyak isinya jika memilih umbi ya umbi yang kecil yang seperti ini ini sekilo juga sudah banyak jadi ketika bibit porang ini dari biji bunga ataupun dari kata ini teman-teman bisa membelinya di penjual bibit dan saya sarankan untuk beli yang isi kecil-kecil saja karena untuk modal minim kalau belinya yang ukuran besar nanti untuk pengembangannya kurang maksimal jika teman-teman membeli walaupun kecil-kecil tapi jumlahnya banyak artinya teman-teman bisa mengembangkan bibit di musim tahun berikutnya karena untuk bulan ini untuk harga sudah mulai mahal karena sudah mendekati musim tanam rata-rata sudah memunculkan tunas jadi sudah siap untuk ditanam kalau harga cenderung murah itu biasanya di bulan 5 atau bulan 6 itu harga lumayan murah oke untuk teman-teman semua tetap semangat sukses selalu salam porang indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati